Selamat pagi, pemirsa Tengah Veto Suanto, salam sukses, salam selangat, salam sehat pun untuk kita semua, salam Indonesia Maju. Hari ini tanggal 11 November 2022, saya berada di depan inlet tanel 11, kebetulan tanggal 11 dan ini ada di depan tanel inlet 11, mantap. Ada apa liputan yang bisa saya informasikan untuk pemirsa seluruh Indonesia? Dan ini adalah liputannya, mari kita simak bersama. Abid, begini pagi hari ini, di tanah sebelah sini, Suasana masyarakat berlalu lalang di bawah inlet tanah sebelah sini. Di area ini adalah akses masyarakat yang menggunakan lintasan yang dibangun di bawah jembatan ini. Saat ini sedang dilakukan pemadatan dan perapihan di depan inlet tanah sebelas Gunung Bohong ini. Yang kekiri adalah yang mengarah ke area Cimahi atau Dustira, sedangkan yang ke kanan yang mengarah ke Padalarang. Tentunya jalur ini menjadi akses yang sangat baik, karena bisa mengurai kemacetan apabila melewat di jalur jalan raya pada larang. Bagaimana pantauan progres dari tanah sebelah sini? Mari kita shot lebih dekat ke arah tanah. Terlihat di sini, sudah dipasang LAA yang berada di dalam perowongan. Kita bisa lihat posisi kabel LAA nantinya akan digantung. Tunnel ini ada dua lajur. Bisa kita perhatikan pemasangan dari aksesoris kelistrikan digantung atau ditanam pada dinding tanah. Jadi tidak ada tiang-tiang sebagaimana tiang yang digunakan untuk di sepanjang jalur elefated. Namun apabila di dalam tunnel, kelistrikan digantung di dinding. Dan ini adalah apabila kita luruskan, ini adalah jalur dua dari Bandung. Dan yang satu lagi adalah jalur nomor satu atau lintasan satu dari Bandung. Terlihat kabel sudah dipasang. Mantap. Tentunya ini sudah masuk ke dalam. Perowongan ini panjangnya 1.200 meter. Ini adalah isolatornya yang masih dibungkus. Mantap. Sangat rapi sekali pemasangannya. Tentunya dengan sudah terpasangnya. Tentunya dengan sudah terpasangnya. Jaringan kelistrikan atas di tunnel sebelah sini. Pemasangan kelistrikan selanjutnya tentunya akan lebih mudah. Mantap. Mantap. Dan untuk dinding sound barrier sudah cukup panjang. Bisa ditonton pada video lainnya yang memantau sound barrier yang sudah terpasang di sepanjang jalur elevated ini. Mantap. Mantap. Dan diinformasikan juga bahwa pemasangan rel dalam beberapa hari ke depan sudah akan sampai ke area tunnel 11. Mantap. 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 Tentu terus update-update selanjutnya dari channel Eko Santo. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Nantikan update-update selanjutnya di layar lokasi. Silahkan sampaikan saran kritik dan tentunya jangan lupa di subscribe channel Eko Santo ini agar terus berkenang dan terus menginformasikan progres kreik atau cepat yang saat ini masih berlangsung. Demikian salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.